Bismillahirrahmanirrahim Adamul ikhlas tidak ikhlas ketika menuntutnya Ingin agar dipanggil ustad Ingin agar mendapatkan duniawia dengan ilmu agamanya Ini juga teguran keras bagi orang tua Jangan sampai orang tua mendokkan anak Niatnya supaya nanti anak saya jadi seperti ustad itu Yang banyak funnya Yang banyak jamaanya Jadi bukan memondokkan anak Supaya anak itu ngerti agama Bermanfaat bagi orang tua Dan bermanfaat bagi agamanya Mengingatkan umat Tentang kebaikan-kebaikan Tetapi bukan itu tujuannya Tetapi tujuannya agar anaknya nanti terkenal Seperti ustad fulan Bangga lihat anaknya nanti bisa menjadi orang yang Disenangi banyak jamaah Ini cara yang salah Jangan sampai kita tanamkan dalam anak-anak kita Niat menuntut ilmu yang salah Termasuk diri kita juga Jangan sampai kita menuntut ilmu tujuannya untuk mencari popularitas Tujuan menuntut ilmu Tujuan menuntut ilmu supaya Andorunas Supaya penglihatan manusia tertuju pada dirinya Belajar ilmu agama tujuannya untuk Mendepat para ulama Belajar ilmu agama tujuannya untuk Membodoh-bodohkan orang awam yang belum mengerti Ini semuanya adalah kesalahan dalam menuntut ilmu Kesalahan dalam berniat Makanya Penuntut ilmu itu harus ikhlas Ibadah yang paling dibenci Oleh iblis ya menuntut ilmu ini Karena ilmu itu pelita Sedangkan iblis dan bala tentaranya itu kan Menginginkan kegelapan Iblis dan bala tentaranya ingin manusia diliputi kegelapan Dan tidak ada yang menyebab kegelapan itu Kecuali ilmu agama Karena ilmu agama itu pelita Al-ilmu nurun Ilmu itu ibarat cahaya Maka jangan dipadamkan dengan niat yang salah Yaitu tidak ikhlas tadi Makanya kembali ke perkataan Imam Ahmad tadi Imam Ahmad mengatakan Al-ilmu la ya'diluhu syai'un Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya Tapi ada kelanjutannya Kata Imam Ahmad Liman sohad niyatuhu Bagi orang yang benar niatnya Jadi memang benar ilmu itu tidak ada yang menandinginya Ilmu itu paling hebat Tetapi ingat Ada syaratnya Syaratnya adalah Liman sohad niyatuhu Bagi orang yang benar niatnya Lantas Imam Ahmad ditanya Bagaimana cara niat benar dalam menuntut ilmu Itu Imam Ahmad Imam Ahmad ditanya Bagaimana agar seorang itu menuntut ilmu Bisa benar niatnya Bisa ikhlas Kata Imam Ahmad Kalau orang ingin ikhlas dalam menuntut ilmu Harus ada dua hal dalam dirinya Yang pertama Dia harus Meniatkan dalam dirinya Mengangkat kebodohan Dari diri sendiri Jadi menuntut ilmu itu Bukan kok Niatnya untuk mengangkat kebodohan Dari orang lain dulu Bukan Tapi dari diri sendiri Karena banyak orang itu Wah Ini ada perkataan bagus Saya masukkan di status Oh ini perkataan bagus Bukan untuk dirinya Tapi untuk orang lain Eh enggak boleh Tujuan dari menuntut ilmu Yang pertama Kata Imam Ahmad Raf'al jahli anin nafsi Mengangkat kebodohan Dari diri sendiri Baru setelah itu Wa'an huayrihi Untuk mengangkat kebodohan Dari orang di sekitarnya Orang di selain kita Jadi harus ikhlas Dalam menuntut ilmu Bukan bangga-banggahan Aku muridnya Ustadz Fulan Aku pernah belajar Dapat sanat di Ustadz Fulan Bukan itu bangga-bangga Tapi Buah dari menuntut ilmu Adalah ketundukan Ketawaduan Khashya Takut kepada Allah Innama yakhshallaha Min ibadihil ulama Sesungguhnya yang takut Kepada Allah Hanyalah orang-orang berilmu Jadi ilmu itu harus Membawa kita kepada Khashya Rasa takut kepada Allah Terima kasih telah menonton!